Hai selamat datang kembali di channel Topi Jerami Pada video kali ini kita akan membahas tentang 3 keutama dari bajak laut rambut merah Yang kekuatannya dikatakan setara dengan sang kapten Namun sebelum masuk ke bahasan, seperti biasa silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Topi Jerami Bajak laut rambut merah merupakan bajak laut yang sangat terkenal di lautan Mereka telah mengukir nama besar dalam perjalanan mereka Dan kapten bajak laut tersebut, yaitu Sengs, telah menjadi salah satu Yonko sejak 6 tahun yang lalu Untuk menjadi salah satu Yonko dan mendapatkan nama besar di lautan Tentu saja Sengs tidak berjuang sendirian Sebab, ia dibantu oleh para kru yang selalu setia menemaninya Kru dalam bajak laut rambut merah cukup banyak Dan pasti mereka memiliki kuatan yang tak bisa dianggap remeh Namun, nama dari para kru utama Sengs yang diketahui baru 3 orang Yaitu Ben Backman, Lucky Roe, dan juga Yasok Kali ini, kita akan membahas ketiga kru utama dari Sengs yang sejauh ini telah diketahui Tak usah berlama-lama, ini dia infonya Ben Backman Dimulai dari kru pertama yang menjabat sebagai wakil kapten dalam bajak laut rambut merah Yaitu Ben Backman, seorang priang berasal dari North Blue Berbeda dengan Sengs yang priang, gemar berpesta, dan suka bercanda Ben Backman adalah orang yang cukup pendiam, serius, serta berkarisma Menjadi tangan kanan Sengs, Ben Backman telah dikonfirmasi oleh Ode Sensei Bahwa ia memiliki tingkat kecerdasan yang sangat tinggi Dalam SBS volume 8, Ode Sensei menjelaskan bahwa dari semua karakter yang muncul sampai saat ini Ben Backman adalah orang yang memiliki IQ tertinggi Ia berperan dengan sangat baik, dalam membantu Sengs dengan semua wawasan serta pengetahuan luas yang ia miliki Nasihat-nasihat Ben Backman amat berguna Karena ia mampu berpikir panjang, serta bisa memberi saran yang baik dan tepat Bisa dibilang, Ben Backman berperan sangat penting dalam membantu Sengs selama perjalanan mereka sebagai bajak laut Sepertinya Ben Backman juga sering mengatur strategi dan teknik pertempuran bajak laut rambut merah Sebab ia memiliki otak yang sangat cemerlang Menurut kami, ada dua tipe orang jenius dalam dunia One Piece Tipe pertama yaitu ia yang jenius dalam ilmu pengetahuan Seperti Vegapunk yang dikatakan memiliki kecerdasan 500 tahun lebih maju dari zamannya Juga ada karakter seperti Finn Smoke Judge, Caesar Clown, dan Lindbergh Dengan penemuan hebat mereka Nah, tipe kedua yaitu mereka yang jenius dalam hal pertempuran Yang mana kami sangat yakin Ben Backman termasuk di dalamnya Tentu tak hanya sekedar cerdas, tapi Ben Backman juga punya kuatan yang luar biasa Jadi, tidak hanya punya otak yang cemerlang, tapi Ben Backman pun punya otot yang bisa diandalkan Ia dikatakan sangat kuat dalam pertempuran fisik Yang artinya kekuatan tubuhnya tidak bisa diremehkan Bahkan, dalam data book Viver Card, dikonfirmasi bahwa kekuatan Ben Backman sebanding dengan Sengs Sangat wajar jika bacak laut rambut merah dikatakan sangat hebat Sebab di dalamnya ada Yonko Sengs dan wakil kapten yang sebanding dengannya, yaitu Ben Backman Saat perang puncak merifal berlangsung, Ben Backman juga pernah menodong Kizaru Meminta sang Admirail tersebut untuk tidak macam-macam Di luar dugaan, Kizaru mengangkat tangannya dan bergerak saat ia sudah tak ditodong lagi oleh Ben Backman Mungkin saja banyak yang akan mengatakan Kizaru cuma bercanda Karena kita sama-sama tahu sifat dan kelakuan Kizaru itu seperti apa Namun, menurut kami itu bukan sekedar candaan, melainkan bentuk kewaspadaan Karena Kizaru tahu Ben Backman tak bisa diremehkan Maka ia harus berhati-hati saat berhadapan dengan Ben Backman Alasan Sengs merekrut Ben Backman untuk dijadikan wakil kapten Mungkin karena Sengs sudah tahu seberapa hebatnya Ben Backman dan ia pun tertarik merekrutnya Bagaimana Ben Backman bertarung memang belum pernah diperlihatkan Karena sampai saat ini pun, kemunculan kelompok bajak laut rambut merah masih jarang di dalam cerita One Piece Meski begitu, kami yakin bahwa Ben Backman ini menguasai tiga jenis haki dengan sangat hebat Mungkin Ben Backman juga bukan merupakan pengguna buah iblis apapun Tapi, dengan tiga haki yang kuat dan senapan laras panjang yang telah mahir ia gunakan Maka ia menjadi salah satu monster dunia baru Bonte Ben Backman sampai sekarang ini juga belum dikonfirmasi Namun, menurut kami, bonte miliknya masih lebih besar daripada kru Yonko lainnya Katakuri memiliki bonte di 1.057.000.000 beri Sedangkan Queen, bonte miliknya 1.320.000.000 beri Ben Backman mungkin berada cukup jauh di atas mereka Sekitar 2-3.000.000 beri Lucky Roe Lucky Roe merupakan pria gemuk yang selalu terlihat mengonsumsi daging dimanapun ia berada Lucky Roe berasal dari South Blue Yang mana menurut kami, ia adalah salah satu orang yang sangat kuat dan populer di sana Sampai akhirnya, ia direkrut oleh Sanks Besar kemungkinan, Lucky Roe adalah kru kedua dalam kelompok bajak laut rambut merah Yang Sanks rekrut setelah Ben Backman Tadi kita telah membahas bahwa Ben Backman terkenal cerdas dan tenang Untuk Lucky Roe, ia terlihat ramah dan murah senyum Tapi sebenarnya sadis dan brutal Saat melawan para bandit gunung, anak buah iguma di desa Fusa Lucky Roe menembak salah satu bandit gunung di sana Jika kita perhatikan, Ben Backman hanya mukul para bandit gunung dengan senapan yang dipegang Artinya, para bandit gunung yang dihajar oleh Ben hanya terluka Berbeda dengan Lucky Roe Ia dengan cepat menembak bagian kepala bandit gunung itu Sehingga bandit gunung tersebut tewas ketika Jadi, jangan tertipu dengan pelampilan Lucky Roe yang terlihat ramah dan terkesan konyol Karena ia sebenarnya amat kejam terhadap musuh Dengan kuatan besar dan sikap tanpa ampun terhadap lawan Kami menduka bonti milik Lucky Roe juga tinggi Mungkin bonti miliknya sedikit di atas Queen dari bajak laut bis Sekitar 1,5 sampai 2 miliar beri Harga yang cocok untuk bajak laut seperti Lucky Roe Menurut Brennu dari Angkatan Laut, sama halnya dengan Ben Backman Lucky Roe pun telah mempunyai nama besar dan reputasi di lautan Sepertinya Lucky Roe pun menguasai Haki Mungkin hanya busuk Sokohaki dan Kenbun Sokohaki Selain itu, tidak menutup kemungkinan Ia merupakan pengguna buah ibis tertentu yang memberinya kecepatan yang sangat hebat Yasop Yasop adalah ayah Usop dan suami dari Ban Cina di Desa Sirup Besar kemungkinan, Yasop merupakan kru ketiga yang direkrut oleh Sengs dalam kelompok bajak laut rambut merah Dalam manga One Piece Chapter 0 Sengs datang seorang diri untuk merekrut Yasop ke dalam kelompok bajak lautnya Karena Sengs datang sendiri, banyak dari fans yang mengira Yasop adalah kru pertama dari bajak laut rambut merah Namun, hal itu menurut kami tidak benar Karena di tengah laut ada sebuah kapal bajak laut yang dimiliki oleh Sengs Sengs membiarkan kapal tersebut di tengah laut Dan memilih naik kapal kecil untuk merekrut Yasop Besar kemungkinan, supaya tidak terlalu menarik perhatian banyak orang Nah, di atas kapal yang tetap Sengs biarkan di tengah lautan itu Kami rasa sudah ada Ben Backman dan Lucky Roe yang menunggu Telah dikonfirmasi juga, baik di manga maupun di anime Bahwa Ben Backman itu kru pertama Sengs Jadi sudah jelas ya, bukan Yasop Kembali ke soal perekrutan Yasop Ternyata Sengs telah mendengar kabar tentang pemuda bernama Yasop itu Kemudian, tertarik untuk datang sendiri merekrutnya Sepertinya nama Yasop sebagai seorang penembak jitu yang hebat Telah terdengar di mana-mana Dan sampailah ke telinga Sengs Mendengar kehebatan soal Yasop Ia menjadi tertarik untuk mengajak Yasop bergabung dalam bajak lautnya Di dalam kelompok bajak laut tersebut Yasop menjadi seorang penembak jitu Kemampuan menembaknya luar biasa hebat Bahkan Luffy pernah berkata bahwa ia tidak pernah melihat Yasop meleset dari sasarannya Yasop juga dengan bangga pernah menceritakan Ia pernah menembak antena semut dari jarak sekitar 100 meter Usop sebagai anak dari Yasop juga ahli dalam hal menembak Dan menjadi penembak jitu dalam kelompok bajak laut tersebut Namun kami yakin bahwa Yasop masih lebih hebat dibandingkan dengan Usop sampai jauh ini Sepertinya Yasop tidak mengonsumsi buah ibis apapun Melainkan ia hanya mengandalkan busuk Sokohaki dan kembun Sokohaki yang kuat Serta kemampuan menembaknya yang sangat hebat Tentu kemampuan-kemampuan tersebut sangat berguna dalam pertempuran Bunti milik Yasop menurut kami berada di kisaran 1,5 sampai 2 miliar beri Karena ia sama halnya dengan Ben Backman dan Lakiru Telah diakui oleh Angkatan Laut bahwa ia memiliki nama besar di lautan Dengan memiliki Lakiru, Yasop, dan Ben Backman di dalam kelompok bajak lautnya Maka Seng sangat beruntung Sebab orang-orang hebat itu berada di pihaknya Seng juga tentu memiliki karisma yang sangat luar biasa Karena berhasil membuat ketiga orang itu mau menjadi anak buahnya Dukungan dari Ben Backman, Lakiru, dan Yasop Tentu sangat berperan besar dalam suksesnya Seng dalam karirnya sebagai seorang bajak laut Dari awal sampai berhasil menjadi seorang Yonko Semoga saja dalam Perang Besar Wano nanti Bajak Laut Rambut Merah akan muncul dan segera menunjukkan kekuatannya Nah itulah tadi pembahasan trio monster Bajak Laut Rambut Merah Yang dikatakan kekuatannya setara dengan Sang Kapten Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka video ini silahkan like, share, dan subscribe Jika ada pendapat lain silahkan tulis di kolom komentar Dan terima kasih Jika kalian suka video ini silahkan tulis di kolom komentar Jika kalian suka video ini silahkan tulis di kolom komentar Terima kasih.